Beginilah cara satu-satunya untuk menjaga getah-getah pinus yang baru di sada pesanggem atau pekerja penyadap sebagai langkah antisipasi agar batu getah yang ada di pohon pinus tidak terpapar abu vulkan di Gunung Raung. Pasalnya, jika getah pinus yang seharusnya masuk kelas A, butuhnya menjadi tidak baik jika tercampur dengan abu vulkanik. Kondisi seperti ini akan merugikan omset produksi dan pengsanggem getah. BKPH Sukosari yang menjadi tempat penampungan getah karanganyar ditargetkan mencapai 136 ton dengan jumlah pohon kisaran 60.774 dengan luasan 260.000 hektare. Dengan mengantisipasi hal tersebut, setidaknya produksi getah pinus di dua TPG BKPB Sukosari, pihak perhutani dapat mempertahankan keuangan sebesar 634 juta rupiah. Ini adalah abu undung raung. Memang kalau ditutup tidak masuk ya Pak? Tidak masuk. Bersih masih? Bersih. Pengalaman yang tahun 2012-2015 ini meratus gimana Pak? Tidak turut ke juta Pak. Apa, kualitasnya gimana Pak kalau sudah masuk? Ya, jelek Pak. Jelek ya? Jelek. Harganya juga turun ya? Turun. Jadi rugi ya? Rugi. Masuk ke getah, biasanya A bisa ke C itu Pak. Mutuhnya ya? Iya, nampaknya kurang bagus kalau itu Pak. Harganya juga turun ya? Harganya bisa turun Pak. Jadi pesanggemennya juga rugi ya? Iya, iya. Ini apa? Ini rugi. Adisipasi supaya tidak turun harga juga mutuhnya dikasih plastik ya? Dikasih plastik, ditutup plastik biar debu tidak masuk gini Pak. Seperti diketahui, pada letusan tahun 2012 dan 2015, produksi getah pinus di KPH Bondowoso, BKPPH Sukosari, dan sumber meringin yang berada di lareng Gunung Raung mengalami penurunan mutu, hingga diharapkan tahun ini mutu bisa terjaga. Dari Bondowoso, Suyuna Kasim, Metro TV